Sejumlah orang tadi kenal menyerang Kepala Sekolah Yayasan Persatuan Guru Agama Islam, PGAI, pada hari Kamis tanggal 3 November tahun 2022, sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut terjadi di SMA Yayasan PGAI, Jalan Abdullah Ahmad, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Andreli Garis Bawa 48 nampak orang-orang tersebut memukul kepala hingga menarik tubuh kepala sekolah yang bernama Yunarlis. Menurut Yunarlis, para pelaku penganiayaan yang berjumlah sekitar 15 orang itu tiba-tiba datang secara berkelompok di tengah proses belajar-mengajar yang masih berlangsung di sekolahnya. Pertanyaan berjumlah sekolah untuk hobi utama k problema juga bukan menanjuk철 yang tersebut memutuskan jika nanti tidak menyedih. Apakah nimmtepala si 메is Bawa Johor? perlok nuestro中共 olympíst 못onte Park! 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 Park!! Park! Park!! 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 Kau! Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.